Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa video penganiayaan seorang bidan di pos kesehatan Desa Kaluku Barat, Mamuju oleh seorang wanita yang mengaku istri sah anggota polisi yang bertugas di Polda, Sulawesi Barat viral di media sosial. Diduga perempuan yang dianyaya tersebut jadi perebut laki orang atau pelakor. Insiden keributan ini terjadi di pos kesehatan Desa Kaluku Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di dalam video ini, seorang wanita yang mengaku istri sah dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polda, Sulawesi Barat, mendatangi seorang bidan hingga dijambak dan dipukul dengan helm. Namun sangat disayangkan, dalam video tersebut juga diduga terjadi di depan seorang anak di bawah umur yang terdengar tengah memanggil-manggil ibunya sambil menangis. Saat kejadian pun, pintu pos kesehatan Desa juga dikunci oleh teman dari wanita yang mengamuk. Beruntung mendengar adanya keributan, seorang warga mendatangi dan mencoba melerai keduanya. Namun istri polisi ini tetap melampiaskan kemarahannya dengan menjambak rambut sang bidan. Kepala Puskesmas Tampak Padang, Suban, sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di pus kesehatan Desa tersebut. Apalagi kejadian ini sudah viral di dunia maya dan sempat membuat heboh warga Mamuju hingga mendapat berbagai tanggapan baik yang pro maupun kontra. Ada petugas bapak seorang bidan, ya sebutlah namanya, bidan Mirna, bertugas di Kalupuk Barat, mengganggu suami saya. Suami saya adalah seorang berimok, tugas di Mamuju. Nah, saya sangka mereka ini sudah pulang. Ternyata nanti pagi kemarin baru saya dengar, bidan saya ini sudah diania. Sangat merosak kitra institusi kesehatan, dinas kesehatan Keputu Mamuju. Karena seorang bidan yang sedang bertugas, maksudkan tugasnya di pus kesehatan Keputu Barat, dianiaya, dikuncikan pintu, tiga orang yang hadapi. Hingga kini kondisi bidan pos kesehatan yang diduga adalah perebut laki orang atau yang dikenal dengan istilah pelakor masih dalam perawatan di rumah sakit Manakara karena mengalami benturan di bagian kepalanya. Dari Keupatan Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.